Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Kang Rudy 88 Terima kasih sudah mau menonton video saya ini ini adalah video yang mungkin pertama kalinya karena yang ada video video pertama tapi hanya video perangkal saja tapi video kali ini video yang termasuknya konten dan di konten kali ini saya akan mereview sebuah kendaraan truk pastinya karena saya bekerja sebagai supir truk saya akan mereview truk dan truknya sudah ada di belakang saya ini truknya jenisnya ini head tractor atau bersebut juga kalau di Brunei remover dan bisa sebut juga ini truk kontener gitu biasanya kan orang nyebutnya truk yang membawa kontener nah ini kepalanya saja atau head traktornya saja karena untuk menarik kontener nah truk ini harus membawa gandengannya tapi untuk saat ini saya tidak membawa gandengannya truknya ini hanya kepalanya saja jadi ini biasa dipanggil dengan remover atau head tractor kalau di Indonesia jadi video kali ini saya akan mereview truk ini jadi untuk teman-teman yang mungkin sama supir truk mungkin sudah biasa lah sudah tahu jadi untuk yang belum tahu yang biasa lihat di jalan saja nah ini mungkin video yang paling tepat Oke kita lihat lebih dekat dari depan ini ya sudah kelihatan ini dari mereknya Mitsubishi gitu dari pabrikan Mitsubishi ini dengan model pusho Supergrid dan di bagian depannya ini kelihatan biasa lah kalau truk seperti ini ada yang sebelumnya kiri-kanan nah sebelumnya lumayan besar untuk begini sini yang terutama yang setelah kiri yang lumayan besar sebelumnya nah depannya biasa ini lampunya ini walaupun truk sebuah truk tapi lampunya sudah proyektor lumayan terang kalau hujan atau malam ini sangat cerah dan ini masih dikatakan karena terkini nah kalau tidak salah lain ini trek ini asli buatan Jepang jadi lumayan kualitasnya lebih baik ini lampu depannya sudah proyektor dan kaca dan bempernya juga ada Spotlight dan lampu signal atau lampu ratingnya di bawah ini ini lampu ratingnya itu lampu ratingnya dan di pintu itu juga dalam penampakan depannya seperti ini dan memper depannya lumayan rendah dan di atas itu biasa ada rotator ada itu lampu hijau itu tiga itu itu memang anak terdapat itu biasanya dan ada spion di depan spion bulat yaitu normal lah biasa truk seperti itu dan ini sebagian sampingnya Oh ya teman-teman truk ini mesinnya diesel memanglah kalau truk diesel dan jenis dieselnya ini lumayan bagus ini jenis dieselnya sudah common rail jadi lebih hemat lebih bertenaga dan suaranya halus dan rodanya ini nah ini rodanya ini ukurannya ring 22,5 inch dan bannya sudah tubeless jadi tidak ada ban dalamnya dan di samping ini nah ini biasalah kalau ini kotak ini untuk seek ring untuk baterai ini ini ada aki ini dan di belakangnya ada tank angin tank kompresor angin dan dibawahnya ada bahan serep atau sepeta yard kalau digunakan sepeta yard dan belakangnya ini belakangnya nah ini ini belakangnya saya menggunakan single-axle head tractor jadi head tractor itu kalau Prima Pro jadisnya macam-macam lah ada yang double-axle ada single-axle bisa pakai yang single-axle saja jadi dimensinya lebih pendek dan relak belakangnya pun ukurannya sama yang depan 22,5 inch dan banyak pun sama tubeless jadi kalau lebih guna ini nah terutama di tempat saya bekerja truknya itu kalau head tractor atau Prima Pro kebanyakan banyak tubeless Oke dan di sebelah sini nah ini belakang lampunya biasa Aduh ini saya punya market itu sudah bolong itu dua waktunya saya ganti nantilah kapan-kapan saya ganti sekalian apa namanya ngecek-ngecek semua yang harus lihat di atasnya ada join penyambungan ke trailer ini dan ini lampunya ini lampunya kino kalau tidak salah karena micu-bisi tidak seperti ini lampunya dan di samping ini samping kiri belakang dia ada tanki diesel ini lumayan besar dan ini ada peredam penapot dan di atas ini banyak apa namanya ini kotak-kotak misalnya ada box kan atau kotak yang sebelah kanan itu bisa saya untuk menyimpan bel dan yang sebelah kiri yang ini digunakan untuk menyimpan rantai dan perlengkapan untuk dongkrak kunci-kunci di atas dan ini di tengah-tengah ada besi stick ini untuk perlengkapan trailer sebetulnya cuma disimpan di yang atasnya ini US ada selang atau kos angin ini untuk sambungan ke trailer dan ada kabar elektrikalnya untuk elektrik ke trailer belakang sambungan paket dan di atas ada tabung pemadam jadi sebuah selamatan lain jadi lebih selamat siapa tahu terjadi hal-hal yang diginkan sudah ada pemadam dan di belakang ada spotlight biar kalau malam kalau balik malam mau ribes atau mau menyambung ke trailer lebih terang dengan lebih kelihatan ini adalah kontrol sebuah pump kecil pump elektrik untuk membuka kabin jadi kabin itu bisa dibuka dengan sistem elektrik kira-kira di sini sistem hidrolik tapi dikirakan dengan motor elektrik jadi tidak usah dipompa jadi tinggal pencet saja di sini tapi bisa juga dipompa kalau motornya rusak atau tidak ada kelistrikan nah bisa dipompa di sini tidak ada lubang tinggal dipompa saja ini kabin pun bisa naik oke dan ini ini penampakan sebelah depan kiri seperti ini yang spesial itu menurut saya ini sepionnya kalau sebelah kiri sepionnya itu sangat membantu karena sangat besar dan memiliki wiper gitu ya jadi sepionnya itu ada semacam wiper kecil jadi kalau hujan bergendara malam bisa dihidupkan dan jadi membersihkan kecak dari hujan jadi sangat membantu saat bergendara terutama saat mudah-mudahan dan malam hari oke oke itu luarannya oke sekarang saya sudah ada di dalam kabinnya kuso super tidur seperti ini kabinnya ada perlengkapan saya bekerja ada kantong saya tobek ada handglob gitu kan ada handglob ada helmet ada kacamata juga dan untuk fungsi-fungsinya nanti saya akan jelaskan oke teman-teman nah ini tampilan setirnya untuk Mitsubishi pusho yang biasa saya pakai lah Iya ini tengahnya ada klakson di tengah dan juga dia ada airbagnya disini jadi lumayan untuk keselamatan Hai dan di depannya ini dia ada RPM RPM dan ada ini apa namanya ini sebut saja meter untuk angin di sini sini dua depan dan belakang dan di sebelahnya ada speedometer dan di atasnya ada meter untuk bahan bakar dan di bawahnya ada suhu temperatur mesin dan dipasanya dia sudah electric window dan ada juga center lock-nya ada pengunci pintunya disini elektrik juga dan ini kacanya nah ini spionnya yang tadi saya bercadakan nah ini ada wipernya sebelah sini sebelah kiri dan kanan sama ada wipernya dan di bawah setir sini di sebelah kanan dia ada stick dan banyak fungsinya disini yang terutama untuk lampu lampu besar lampu kecil disini sama lampu signal kiri-kanan atau rating Hai dan juga lampu high beam juga disini dan ini atas tombol untuk pengaturan display yang di depan kecil ke sana ini tuh pengaturan display ini saya tombol sini oke itu stick di bagian kanan dan di bagian kiri nah ini ada dua stick yang stick satu depan ini nah satu ini untuk exhaust break ada dua ini jadi ada dua step di step pertama dia menutup sedikit untuk step kedua dia lebih menutup dan di sini juga ada pengaturan untuk kuiper depan dipakai apa namanya ada waktunya ada intro ada low ada high untuk kuiper depan dan ada tombol untuk penyemprot air di kaca depan poster disini dan juga ini sekaligus untuk lampu double signal disini dan di belakangnya ini ya ini tuas kecil ini untuk trailer break jadi untuk break trailer terpisah ini disini oke teman-teman itu tombol-tombol yang biasa pakai disitu dan yang sebelah kanan ini ini switch untuk lampu tembak lampu sorot yang belakang dan untuk switch yang ini ini untuk lampu rotator oke teman-teman seperti itu dan disebelahnya sini nah ini biasalah saya pakai double din lumayan gitu daripada sepi gitu karena orsinilnya ini tidak ada ini orsinilnya hanya radio biasa dan dibawahnya ini ada panel AC dan panel AC disini lumayan cukup complete dia ada semburan AC nya itu complete ada atas bawah tengah pun ada jadi lumayan sangat membantu kalau sedang bekerja kan lebih dingin lebih konsentrasi bekerja pun oke dan sebelah sini nya biasalah disini ada kisi-kisi AC dan dibawahnya ya biasalah CD saya ada ini socket lighter kalau merokok yang suka merokok disini tapi saya biasanya gunakan untuk ngecas HP saja karena saya tidak merokok oke teman-teman dan tampilan sebelah kirinya seperti ini dashboardnya ini dashboardnya walaupun sebuah truck ini dashboardnya soft touch gitu kan jadi lembut gitu bukan plastik biasa dan depannya ini saya tutup nah ini karena terlalu cerah gitu saya tutup tapi masih bisa tembus jadi tidak mengganggu pandangan jadi untuk pusoh jenis ini sepion itu sangat membantu sekali bisa saya bekerja karena besar dan sangat komplit itu arah itunya ada yang jauh sampai belakang samping pun ada dia dan di sebelah kirinya ini nah ini tempat duduk connect atau helper oh iya ya teman-teman kalau di Brunei ini menyebut connect truck itu helper truck gitu helper truck dan supir ya Biasalah supir truck atau bisa juga sini supir lori gitu kalau di Brunei nah itu penampilan sebelah helpernya fungsinya dia sudah elektrik lah sama kacanya dan belakangnya lumayan luas kalau pusoh ini nah ini belakang saya kerja ada helm ada camata ada handglob disini ada kantong saya dan bagai saya tutup karena terlalu itu cerah kan silau itu kalau matahari siang itu oke teman-teman itu bikin dalamnya dan atasnya seperti ini banyak konsol-konsol banyak konsol box tempat penyimpanan ada lampu besar juga disini lampunya ini lumayan terang dan di bawahnya ini nah ini pun banyak banyak konsol box tempat penyimpan barang seperti itu jadi lebih simpel kalau punya barang-barang banyak simpan saja di kotak-kotak dan di sampingnya ini nah ini ada tombol-tombol juga ini untuk wiper yang di spion ini untuk lampu kabin yang di atas itu dan ini untuk lampu depan tapi ini lampu yang atas itu tidak dipakai dan ini pun dua tidak dipakai fungsinya ini mungkin sudah dan disini ada nah ini ada cup holder ini untuk minum menyimpan minuman botol gelas ini bisa jadi tidak tumpah dan ini persnelengnya jadi dia memiliki tujuh percepatan maju dan satu mundur dan biasa kalau Mitsubishi dia mempunyai gigi mundur itu posisinya ke depan kirinya di depan satu dia mundurnya dan dibelakangnya dia ada handbrake sini jadi handbrake itu ditarik sedikit ke atas dilepas jadi sudah rilis sudah lepas gitu oke teman-teman dan nah ini ini kursinya dia ada armrest ya itu jadi kalau tangan itu mengemudi lebih enak jadi sendirin seperti ini gitu oke begitu dalamannya oke teman-teman jadi itu tadi sudah saya jelaskan ya bagian luarnya bagian dalamnya dan juga fungsi-fungsi di truk ini yang biasa saya pakai bekerja sehari-hari jadi mungkin ada teman-teman di luar sana yang belum tahu sering lihat truk ini luarnya saja kan biasa kalau melintas di jalan sekarang saya sudah buatkan video luar dan dalamnya dan fungsi-fungsinya yang saya tahu tapi mungkin ada teman-teman saya yang lebih tahu ya bolehlah kita saling berbagi informasinya dan kalau ada kesalahan yang saya ucapkan tadi ya mohon di alat ya di tulis aja di kolom komentar oke jadi untuk video kali ini ya teman-teman mungkin segini saja karena kita lagi kalau untuk mereview truk saya hanya tahunya seperti ini saja dan mungkin untuk video selanjutnya nanti saya akan mereview juga jenis truk yang lain karena di tempat saya bekerja ini dan jenis truknya ya bermacam-macam kan jadi tunggu saja di video-video selanjutnya nanti saya akan review jadi untuk video kali ini sekian saja dan jangan lupa subscribe channel Kang Rudy 88 dan bunyikan tombol loncengnya dan jangan lupa kalau ketemu saya di jalan siapa-siapa saja apalagi bersama supir sering ketemu di jalan oke oke segitu saja dari saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh malam ya